Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan senang tidak sehat-sehat dan murah riskinya Pada video kali ini, kita akan kembali membuatkan tutorial ataupun playlist Di channel youtube saya, Rufayar Budsyanto Pada playlist kali ini, kita akan membuatkan tutorial berkaitan dengan pemugaman mobile Pemugaman mobile kita di playlist kali ini, kita akan menggunakan tools Toolsnya adalah sebuah aplikasi yang dikeluarkan oleh Google dan Jetbrand Yaitu adalah Android Studio Kita ketik Android Studio di sini Kita akan langsung download tools Android Studio Android Studio ini memang dilakukan resmi oleh Google Bekerja sama dengan Jetbrand Khususkan untuk aplikasi ataupun output daripada aplikasi ini adalah mobile programming Nah, kita akan coba langsung saja untuk download Android Studio Versi yang kita pakai adalah versi yang terbaru Tanggal hari ini adalah tanggal 10 bulan 3, 2023 Versi yang kita gunakan adalah download Android Studio El Electric El Kita coba download saja Kemudian kita download Oke, kita download Nah, ini sudah saya download Saya cancel saja di sini Besar si downloadnya adalah 965 MB 460 MB Kita cancel, kita langsung install saja Ini tadi ada di download Oke, kemudian klik yes Oke, sambil kita install Next dulu Dan kita next lagi Kita tinggal next saja ya teman-teman ya Jadi, ini lokasinya enggak saya ubah Jadi, biarkan sesuai dengan kemauan daripada aplikasinya Yaitu di save program file Android Android Studio Biar nanti kalau ada isu-isu berkaitan dengan Path ataupun library yang kita tambahkan Biar enggak bingung Kira-kira mencari daripada lokasi ada instalasinya Jadi, saya enggak saya ubah-ubah Kemudian kita klik next Kemudian kita Saya conteng di sini Saya unconteng Karena kalau kita conteng Enggak akan membuat shortcut Jadi, biarkan bikin shortcut Dan klik install Oke, sambil kita install Ini disarankan untuk Laptop-nya ataupun PC-nya itu Minimal RAM-nya ada 8GB Kemudian, kalau bisa Cardish-nya itu sudah SSD ya teman-teman Kalau lihat di spek saya Kita lihat di sini Dan di sini Spek saya ini Processor-nya generasi 11 Core i5 Kemudian RAM-nya 16GB Kemudian hadisnya sudah SSD Jadi, ada C, ada D C-nya besarnya 503 Kemudian D-nya kurang lebih 250-an Ya, seperti itu Dan sudah SD Oke, kemudian kita next lagi Kemudian saya klik Start Android Studio Ini logo Android Studio-nya Ada gambar belut di situ E-L kan belut di artinya Oke, kita tunggu teman-teman Pastikan di sini Semua library sudah Download semua ya teman-teman Terutama Gradle-nya Pastikan di sini-nya masih scanning Baru index Biarkan dulu sampai selesai Kemudian di sini ada tulisan finish Dan sebelah kiri di sini juga ada Gambar root-root daripada Folder-folder Daripada project-nya Jadi, kita tunggu dulu Sampai download ini selesai Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke, teman-teman Masih nunggu ya teman-teman Ini status-nya Gradle-nya Masih sinkronis Baru mulai Start Android Jadi, kita tunggu Sampai di sini Gradle-nya itu finish Termasuk Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke teman-teman, itu adalah video bagaimana instalasi Android Studio di Windows. Nah, desktop saya ada versi Windows 11, caranya seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk tutorial instalasi Android Studio kali ini. Kita akan belajar tutorial aplikodnya untuk setting bagaimana setting output daripada aplikasi kita ini tampil di handphone kita masing-masing untuk development. Dan nanti akan muncul di sini, no device di sini ya teman-teman. Jadi belum terhubung. Oke teman-teman, kita lanjut lagi, ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.